ini adalah buku-buku yang dipakai Umar dari usia 8 bulan jadi waktu 8 bulan itu kan Umar belum belum banyak tau soal buku-buku dan masih diimut-imut apa-apa dirusak-rusakin jadi aku belinya buku-buku yang murah dan yang yang murah dan tebel nah disaranin katanya kalau misalnya masih usia bayi sangat muda itu dikasih buku-buku yang kontras pertama aku beliin buku ini tentang apa nih Allah Tuhanku warnanya apa warnanya apa ini hitam dan pu ya ini Muhammad Nabiku jadi ini isinya tentang akidah agama 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 apa Islam ini apa ini apa ini lagi ngapain ini bukunya udah sampai kotor banget udah lama jadi waktu Umar mulai bisa buka-buka gerak-gerak tangan dengan teratur itu dia dikasih buku ini seneng banget diulang-ulang sampai hafal dia juga jadi lumayan bisa nambah kosa kata gitu terus umur 9 bulan sampai 10 bulan aku beliin buku yang super duper murah ini bukunya tuh kayak 12 ribu dapat banyak ini mungkin satunya mungkin 3 ribuan ya kali ini bukunya juga lumayan bagus jelas warnanya tuh kan terus ini yang sayur-sayuran ini juga bener-bener nambah kosa kata juga pokoknya gak ada yang sia-sia deh kalau kita beliin buku apapun jenis bukunya mau mahal mau murah yang jelas itu pasti bermanfaat ini tentang buah-buah jadi Umar waktu udah mulai bisa ngomong tuh langsung tau banyak jenis sayuran buah-buahan selain juga karena sering dilibatkan ketika mamanya masak-masak terus udah mulai 12 bulan itu Umar mulai dikenalin sama buku ini yang mana ya ini dia playtime hijaiyah nah ini tuh buku tentang huruf hijaiyah tapi banyak gak melulu soal tulisan ya soal hurufnya tapi ada ceritanya juga nih jadi ada banyak objek-objeknya yang bisa kita jelasin buat nambah kosa kata ada misalnya hewan-hewannya aktivitas lagi ngapain binatang-binatangnya terus habis itu tuh ada permainannya cuman bukunya udah rusak karena dia kan baru satu tahun udah pegang buku ini jadi ya udah dirusakin diambil-ambilin semua fitur-fitur yang menariknya tuh nih kita bisa cerita tentang aktivitas dalam buku ini yang tentunya bisa membuat anak tertarik untuk menghafalkan huruf-huruf hijaiyahnya ini juga bisa untuk menarik garis untuk bisa melatih koordinasi mata dan tangan nah ini salah satu fitur yang masih utuh ini juga tuh terus abis itu dia udah mulai suka buku yang sifatnya cerita karena iya buku apa itu? tentang tentang apa? tentang apa tentang apa apa jerapahnya namanya siapa? cintus cintus iya kelinci jerapahnya namanya siapa? huh? siapa namanya? jojo jojo iya ini ceritanya jojo jerapah yang baik hati lagi berjalan-jalan dan melihat teman-temannya lagi kesusahan gara-gara buku cerita ini dia jadi suka banget sama semua buku-buku yang ada ceritanya jadi dia selalu konsentrasi dan dengerin kalau misalnya aku bacain buku gara-gara ini bukunya juga menarik banget dan ada nambah kosa kata juga nih benda-benda yang ada di sekitar jojo habis itu aku juga kenalin sama buku ini buku tentang Allah Tuhanku nah ini adalah buku sebenarnya buku pertama yang harus dikenalin buat anak kita karena terkait dengan Tauhid atau Akidah dedek no gak boleh lompat-lompat sayang mama jadi gak bisa video ini nah buku ini tuh sederhana banget bahkan kata-katanya juga sedikit jadi kita gak perlu cerita panjang lebar yang penting tuh kenalin konsep Tuhan itu seperti apa dengan bahasa dan cerita yang sesimpel mungkin ini udah menarik banget ya buat anak karena gambar-gambarnya juga udah bagus udah nah selain itu ada satu yang aku sayang ayah ibuku tapi aku cari lagi gak ketemu jadi paling sama ini biar anak kita punya kepekaan atau empati terhadap semua makhluk Allah gak cuman sama keluarga atau teman tapi juga kepada binatang 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 apa aja kucing terus apa lagi nih kita diajari untuk sayang sama binatang biar nanti kita bisa melatih kepekaan ketika dewasa tuh nah selain itu buku-buku tematik yang bisa melatih banget kosa kata itu buku ini ini sebenarnya gak perlu yang bahasa Inggris ya teman-teman perlunya yang bahasa Indonesia aja cuman waktu itu pas aku beli tuh lagi gak banyak yang bahasa Indonesia jadi aku beli ini padahal ternyata sekarang-sekarang ini banyak buku sejenis ini bahasa Indonesia sebenarnya bisa buat berlatih baca juga kan kita bisa nunjukin bendanya ini bendanya ini terus tulisannya ini itu bisa merangsang kecepatan membaca anak tapi kalau bahasa Inggris kurang sih menurut aku jadi kalau mau beli yang bahasa Indonesia Indonesia aja ini bagus ya gambarnya keren premium gitu terus anak-anak udah pasti suka sama gambar-gambarnya terus habis itu udah umur 2 tahun kurang udah umur 2 tahun kurang mulai nah dikenalin sama buku ini yang fokus sama huruf hijaiyahnya mengidentifikasi bentuk bentuk huruf hijaiyah jadi udah gak banyak cerita lagi cuman mirip apa huruf ini mirip sama apa kayak gitu ini bukunya murah-murah aja kok nah umur sekitar 20 bulanan aku mulai ngenalin umur dengan buku ini buku ini tuh udah ada konsep yang bagus tentang banyak hal ada diriku ada keluarga aku terus ada seni gitu jadi di dalamnya itu ada permainan logika buat anak itu belajar jadi gak cuman belajar logika juga tapi juga menambah banyak banget kosa kata kedakan kosa katanya jadi banyak banget gara-gara buku ini karena dia bisa tau berbagai macam benda dan aktivitas yang bahkan orang-orang jarang gitu membahasnya kalau gak pakai buku ini gitu ini bisa dilihat sendiri kan terus ini bisa mencocokkan benda-benda yang hilang dari bagiannya bagian-bagian yang hilang dari bendanya oh ini ada iya ini sepedanya gak ada apanya setang setang setangnya dimana dimana yuk iya betul tuh seperti itu cara mainnya terus ini ini mobilnya hilang apanya ban bannya dimana iya jadi dia juga selain dia menghubungkan konsep-konsep dia juga jadi tau banyak hal kalau ini namanya ban ini namanya apa apa setang terus ini apa namanya ini 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 apa saya ini kok kecoa ini apa pita ya pita gitu teman-teman itu ini juga nah ini juga gara-gara buku ini Umar masih umur 2 tahun udah bisa mengenali jenis-jenis apa sebutan untuk keluarga untuk orang-orang di sekitarnya jadi udah tau kalau nenek kakek itu seperti apa ayah ibu itu yang seperti apa abang adek semua sebayanya itu udah tau gara-gara buku ini sering dibahas-bahas sering dibaca tiap malam iya jadi kalau ada orang lagi lewat dia udah tau itu kakek oh itu abang oh itu adek gitu ini juga ada aktivitas-aktivitas yang dikerjakan bareng keluarga main apa oh itu tari tari dayak main apa tari dayak sayang main apa main tari reok reok bukan roe sayang apa reok iya tuh kan paji iya itu jadi tau reok kan teman-teman padahal kan reok tuh apaan juga mamanya juga gak tau sebelumnya itu naik kuda lumping ya nah sekarang udah 2 tahun lebih tahun lebih 3 bulan udah mulai kenalin sama yang komplek komplek oh iya ada yang lupa kalau untuk belajar warna kumar kasih buku ini cuman kendalanya kumar itu masih susah mengingat-ingat warna padahal setiap hari di stimulasi cuman gak tau dia memang kurang minat gitu sama warna dia cuman hafal merah kuning pink hitam dan putih terus habis itu sekarang udah 2 tahun mama mama oh iya 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 terus ini buku yang sekarang dikenalin udah lebih kompleks lagi yang huruf hijayahnya karena ini mau fokus dikenalin bener-bener baca gitu cuman ya cuman selewat-lewat aja lah gak terlalu serius karena kan usia 2 tahunan masih hard focus main ya belum ditargetin buat belajar ya itu teman-teman rekomendasi buku yang aku beli dan sebenarnya masih banyak karena ini ada kan paket-paketan ada banyak banget sebenarnya cuman gak gak mungkin aku jabarin semuanya oke terima kasih dadah mas Umar dadah terima kasih